kalau nenek-nenek kita dulu kalau disitu ada gumuk tahu gumuk Pak? gumuk itu apa? sedikit kayak bukit kecil itu ya mengerti saya? dulu nenek saya kalau kita mau main disitu kita kadang itu main golek manok, manok manompreit, manok apa-apa nyari-nyari lah namanya anak kecil dulu kan beda kita mau ke situ dulu nanti kalau mau ke sana nanti bilang Amit Mbah Putunia Beliwat disuruh Amit Putunia namanya anak kecil dulu pas kita masuk Amit Mbah Amit ini kan berdoa kepada selain Allah meminta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh dan ini syirik besar ini syirik besar, tidak boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati 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 ke Palestina kemudian Hajar mengatakan Ya Ibrahim ila man takiluna Wahai Ibrahim kepada siapa kau titipkan kami diulang-ulang kalimat itu sama Hajar Ya Ibrahim ila man takiluna Wahai Ibrahim kepada siapa kau titipkan kami berulang-ulang sambil mengejar Naib Ibrahim kemudian Hajar mendapatkan ilham dari Allah dia ingat suamiku ini Nabi enggak? mungkin Nabi itu berbuat zolim ditanya Allahu amarokabihada Wahai Ibrahim apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? apa jawabnya Ibrahim? na'am iya kemudian Hajar mengatakan idhan falayudhi'unallah kalau begitu Allah tidak akan menyianyikan kami ini tawakalnya Ibrahim dan Hajar setelah itu sebelum mendekati masa baliknya dalam surat as-safat falamma balag ma'ahus sa'ya kawla ya bunay Nabi Ibrahim menjenguk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang pertama beliau mendekati masa baliknya anaknya masa baliknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam setelah itu setelah malam-malam mendapatkan mimpi tatkala tidur wahai anakku aku tadi malam mendapatkan wahyu dari Allah bahwasannya aku bermimpi untuk menyembelihmu bagaimana pendapatmu wahai anakku apa kata Ismail ya abadi if'alma tu'mar wahai bapakku lakukan apa yang diberitahkan ya orang tua yang taat kepada Allah orang tua yang tawakkal kepada Allah orang tua yang sabar melahirkan anak yang sama yang tawakkal yang taat dan yang sabar tatkala keduanya itu hendak menyembelih melakukan perintahnya Nabi Ismail pipinya sudah nampil di tanah Nabi Ibrahim menangah ke atas untuk menyembelih katika lihat anaknya dilakukan perintah Allah ya kemudian Allah mengatakan wa nadainahu aya Ibrahim Allahumanggil wahai Ibrahim qada saddaqatarru'ya sungguh kau benarkan wahyu dalam mimpi tersebut hujiannya Nabi Ibrahim alaih sallallahu alaih sallam apakahnya itu bukan sebelum-sebelumnya beliau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala taib lillah ya sifat yang pertama adalah yang kedua yang kedua karena Nabi Ibrahim orang yang taat sifat yang ketiga adalah lillah setiap amal ibadahnya selalu karena Allah ya hanifan lurus dia ya muqbilan ilallah wal mudabiran anishirk ya dia selalu ya hampir sama dengan lillah hanifan dia selalu lurus di hadapan Allah dia selalu mentauhidkannya tidak menyimpangkan ibadah kepada selain Allah walam yakuminal musyrikin sifat yang kelima dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik selalu berbuat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sifat yang ke enam dalam ayat lanjutannya syakiran li'al umih dia Nabi Ibrahim itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya kemudian beliau mengatakan Syekh Muhammad membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan sifat orang-orang yang bertakwa Allah mengatakan waladhinahum bi rabbihim la yushrikun ada pun orang-orang yang akan masuk surga orang-orang yang bertakwa tersebut adalah yaitu orang-orang yang kepada Rabbnya tidak pernah berbuat syirik orang-orang ciri-ciri penduduk surga adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya mengapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna allaha la yaghfiru ayyushro kabihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya Allah tidak mengampuni dosa syirik tersebut akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa setelah atau yang di bawah syirik tersebut lima yasha bagi siapa yang dikehendaki ya bisa jadi Allah mengampuni dosa kita bisa jadi Allah mengadap dosa kita akan tetapi tidak sampai kekal di dalam neraka ya tapi kita baca kita baca kecocokan ayat kedua ayat tersebut ya kita baca kecocokan ayat tersebut dalam judulnya dengan judulnya judulnya tadi apa babu man haqqqat tawhid barang siapa yang merealisasikan tawhid maka dia akan masuk surga tanpa tanpa hisap kecocokan ayat ini ya Allah mengatakan ya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat orang-orang yang mu'min ya sebelum-sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya yaitu dengan ia akan masuk ke surga ya sifat yang pertama adalah dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka bahwasannya mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik syirik itu syirik yang syirik yang tidak nampak atau syirik yang jali syirik yang jelas baik syirik itu syirik kecil atau syirik besar baik syirik itu sedikit ataupun banyak ya kata-kata syai'an ya nakirotun fi siyakin nahhi au nafi tufidu al-umum ya nakirah kalau kita bahas nahu ya nakirah nakirah itu sesuatu yang belum jelas atau ditandai dengan tanwin selain isim alam salah satunya kata-kata syai'an ya nakirah nakirah dalam bentuk larangan ya maka menyebut apa yufidu al-umum yaitu memberi fa'idah keumuman yang disini la yushirikuna bihi syai'a ya maksudnya wahum wal-lazina umbirubihim la yushirikun la tushirikuna bihi syai'a ya Allah mengatakan ya kata-kata syai'an disini maka mencangkup yang pertama adalah syirik besar dan syirik kecil syiriknya banyak atau sedikit samar atau jelas ya taib apa yang bisa diambil fa'idah dari ayat di atas yang pertama adalah keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di atas seluruh para nabi ya Nabi sallallahu alaihi wassalam Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil kekasihnya dan kekasihnya Allah hanya dua ya Allah Nabi sallallahu juga mengatakan inna Allah ta'ala ni khalilan kama ta'ala ibrahim khalilan sesungguhnya Allah menjadikan aku Nabi Muhammad sallallahu sebagai khalil kekasih tercintanya di atas habib ya habib itu adalah cinta kekasihnya tapi kalau khalil ya kekasih tercintanya ya para olam mengatakan mengapa kok dinamakan khalil karena khalil adalah berasal dari kata khullah yaitu sesuatu yang tidak yang kosong jadi khalil maknanya adalah ya tidak ada rongga sedikitpun di dalam hati Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu sallallahu wa ta'ala itu khulil nah kemudian aliktidaw bihi aliktidaw bihi fi hadis sifat al-azimah yaitu kita harus mencontoh ya Nabi Ibrahim a.s dengan sifat-sifatnya yang jadi yaitu beliau taat kepada Allah selalu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik dan yang berikutnya adalah selalu bersyukur kepada kepada Allah bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab mukutimahnya kitab Qa'idul Arba bila mengatakan ya berdoa kepada Allah s.w.t wa an yaja'alana wa an yaja'alana idha idha betul ya sobar wa an yaja'alana idha kata beliau semoga Allah s.w.t menjadikan kita termasuk dari tikah orang ini apa itu takkala Allah berikan kenikmatan kita bersyukur takkala Allah berikan ujian kita bersabar takkala kita berbuat dosa kita diberikan taufik untuk bertawabat untuk beristighfar kepada Allah sesungguhnya yang tiga tadi itu adalah tanda kesenangan seseorang tanda kebahagiaan seseorang jadi manusia itu tidak akan keluar dari tiga ini kalau diberi harus bersyukur jangan kufur kalau di uji bersabar jangan kufur kalau telah melakukan dosa maka segera bertawabat atau beristighfar manusia itu hidup tidak mungkin keluar dari tiga ini kalau tidak diberi ya di uji kalau tidak kalau tidak itu dia berbuat dosa kita lanjutkan faedah yang bisa diambil dari kedua yang di atas wajibnya menjauhi perbuatan syirik dan wajibnya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik dan wajibnya berlepas diri dari kemusyidikan banyak diantara kita ikhwah mungkin belum tahu yang penting saya tidak melakukannya ya betul kita tidak melakukannya dan kita mengucap misbe terserah dia mau melakukan kesyidikan ya terserah dia mau melakukan ini dan itu ya terserah ya yang penting aku tidak melakukan ini benar salah salah seperti ini anggapan seperti ini kita harus ada pengingkaran dalam hati kalau kita terserah kata-kata terserah itu kan berarti kan apa seseolah dia itu menyetujui perbuatan tapi saya tidak melakukan harusnya apa kita ada kebencian di dalam hati kita terhadap kesyirikan tersebut tidak 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 malah terserah isbe'inu tidak tidak seperti itu ikhwah nah kemudian dalam ayat di atas kedua ayat di atas ada wasful mu'mini nabi tahkikit tawhid itu ada sifat orang yang beriman kita ketahui tadi orang-orang yang beriman yang benar-benar mentauhidkan Allah benar-benar merealisasikan tawhid tersebut ya itu dia benar-benar taat kepada Allah dia ya apa-apa karena Allah baik membenci maupun mencintai karena Allah ya dia tidak berbuat syirik dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah kemudian beliau membawakan hadith nabi dari nabi hadith yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan muslim dan selainnya kita bacakan an hussein ibni abdirrahman hussein bin abdirrahman hussein bin abdirrahman ini iaitu seorang atba utafiin iaitu tabi utafiin jadi bernama hussein ibni abdirrahman as sulami al harisi ya dia seorang dari tabi'u at-tabi'in ya dia wafat tahun 1300 eh dia wafat tahun 136 hijriyah kauwala dia berkata kundu inda sa'id ibni jubair aku bersama sa'id bin jubair sa'id bin jubair ini adalah al-imam al-fakih min ajalatil ashabi ibni abbas sa'id bin jubair ini adalah seorang imam yang fakih seorang ulama dia tabi'u tabiin orang tabiin dia muridnya termasuk murid mulianya ibni abbas murid yang paling dekat atau yang paling mulia diantara murid-muridnya ibni abbas sa'id bin jubair dia mengatakan sa'id bin jubair mengatakan siapa diantara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam jadi bintang jatuh itu memang ada ya seperti kalau kita bahasa sainnya mungkin apa namanya termasuk komet jadi bukan bintang yang jatuh tapi apa kayak seperti meteor komet dan jenisnya ini terjadi di zamannya sa'id bin jubair seorang tabiin fakultu maka hussein mengatakan mana saya bismillah sumakultu kemudian aku mengatakan emma ini lam akun fisolatin walakin ni ludhigtu ya aku lihat di malam ini tengah malam ini mungkin jam kalau misalkan kita ya antara jam 12 sampai sebelum subuh ya sumakultu akan tapi aku bukan saat sholat aku melihatnya aku gak lihat sholat ya aku gak aku melihat itu tapi aku bukan ketika sholat aku gak sholat pada malam itu sholat malam maksudnya walakin ni ludhigtu akan tapi aku tersengat ya ya kuala fama sonata sa'id bin jubar mengatakan apa yang kau berbuat kultu irtakaitu aku mengatakan irtakaitu aku minta rukyah ya entah menyuruh istrinya untuk merukyah atau menyuruh orang lain untuk merukyah ya dia mengatakan kuala fama hamalaka ala zalik lu apa yang menyebabkanmu kau melakukan hal seperti ini maksudnya ada dalilnya nah ini lihat para sahabat ya para tabi uttabiin atbaut tabiin tadkala melakukan sesuatu ditanya fama hamalaka ala zalik apa yang menyebabkanmu melakukan ini maksudnya apa ya kenapa kamu melakukan ini ada dalilnya ada dalilnya atau tidak ada dalilnya mana seperti itu jadi amalan ini para sahabat dulu atau tabi uttabiin pada zamannya itu selalu ditimbang ada dalilnya atau tidak mengapa kamu melakukan ini jika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah 6 maka hussein mengatakan hadithun haddasanahu sya'bi itu hadith yang disampaikan oleh imam sya'bi alimam sya'bi dia adalah amir bin syurahil alhamdani sya'bi adalah namanya amir ibn syurahil alhamdani dia merupakan termasuk tabi'in termasuk tabi'in yang senior walau mahaddathakum apa yang apa yang dikatakan siapa namanya as-sya'bi kepadamu kul tuhaddasana an buraidah ibn hussein aku katakan beliau dia mengatakan ya bahwasannya as-sya'bi mengatakan aku disampaikan aku mendengarkan hadith ini dari buraidah ibn hussein seorang sahabat yang mulia ya beliau seorang sahabat yang mulia sahabat nabi s.a.w. dia mengatakan anna huqal ya buraidah mengatakan la rukuyata illa min aynin au humadin tidak ada rukuyah kecuali pada penyakit ayn atau pada sengatan ya beliau mengatakan tidak ada rukuyah kecuali pada penyakit ayn atau sengatan kalau ayn itu kalau mungkin dibahasa kita zaman dulu itu namanya sawanan tau aja sawanan ya anak kecil misalkan dia itu biasanya kan orang tua dulu gini kalau ngeliling apa namanya ngeliling itu ini anak biar anak itu ketawa gitu loh apa kalau bahasa indonesanya ngudang ngudang bahasa cowok ngeliling ngudang apa bahasa indonesanya ngeliling ngudang gitu pokoknya biar anak itu ketawa jangan nemen-nemen katanya ya kan kadang seperti itu nanti kalau malam girap-girap girap-girap itu nangis kecer sawanan ternyata memang benar memang iya ya itu bisa jadi adalah kena ain dia karena ujub awal takjub dia karena takjub karena penyakit ain ini bisa disebabkan oleh mata yang hasad bisa disebabkan oleh mata yang takjub ya penyakit ain ini disebabkan karena mata yang hasad atau mata yang yang takjub dikudang anaknya dikudang sampai terbahak-bahak ketawanya tiba-tiba malam nangisnya kecerat bisa jadi itu kenain nah apa yang harus kita lakukan tatkala anak kita mendapati anak kita terkenain atau saudara kita terkenain tersebut ya yang pertama tatkala kita tahu sebabnya indikasinya tadi itu dia begini dan begitu bersama fulan jangan-jangan dia kenain karena fulan fulan tersebut suruh wudu wudu kemudian airnya yang di bawah ditampani ditaruh di bag nah air yang wudu itu dibasuhkan di di anak orang yang terkena ain tersebut jika kita tidak mengetahui ya siapa yang terkena ain apa siapa yang mengenai ain tersebut ya maka solusinya adalah kita rukiah dia kita bacakan al-fatihah berulang-ulang ayat kursi berulang-ulang ya atau dengan doa-doa yang disyaratkan yang diajarkan Nabi SAW ya kita ulang-ulang itu kepada anak kita nah beliau mengatakan tidak ada rukiah kecuali pada ain dan sengatan maka saya tersengat berarti ada rukiah disini kata beliau ya kemudian Said bin Jubair mengatakan kut ahsana manintaha ila ma samia sungguh orang itu termasuk di dalam kebaikan atau sungguh ia telah berbuat baik ya apabila ia mengamalkan apa yang didengarkan apa yang didengarnya ya orang itu dalam keadaan kebaikan tatkala ia mengamalkan apa yang didengarnya ya walakin saya jujur mengatakan akan tetapi ya haddathana Ibn Abbas anin Nabi SAW akan tetapi Ibn Abbas radiyallahu talanum mengatakan dari Nabi SAW annahu qala bahwasannya beliau SAW bersabda aku waktu Isra waktu Miraj ditampakkan kepadaku beberapa umat beberapa kaum aku melihat Nabi SAW aku melihat seorang Nabi eh pengikutnya cuma rahad rahad itu antara tiga sampai sembilan ya gak lebih pengikutnya antara tiga sampai sembilan dan ada juga Nabi yang bersamanya cuman satu orang atau dua orang nah ini dalil bahwasannya kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyaknya orang yang mengikutinya ya kebenaran yang ditimbang dari bisa ditimbang dengan dengan dalil itu kebenaran saat kala kita mendapati perselisihan ikhwah diantara beberapa asadidah kita diantara beberapa ustad-ustad kita ya keustad fulan mengatakan A ini ustad sunnah keustad fulan mengatakan B type tugas kita apa kita cross check kita cari kalau kita mampu cari di internet ya di WPP resmi kira-kira apa yang dijadikan dalil ustad A mengatakan A dalilnya ustad B mengatakan B apa dalilnya kemudian kita lihat mana yang paling rojih ya mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan sunnah jika keduanya adalah orang yang bermanhat salaf yang usulnya sama yang akidahnya sama cuman berbeda dalam masalah misalkan dalam masalah fikirnya ya dan memang keduanya ini ada yang mendahulunya ulamanya ini ternyata dia mengambil pendapatnya Imam Syafi'i yang ini mengambil pendapatnya Imam Ahmad kita timbang pendapat tersebut mana yang paling dekat dengan dalil ya tak kala kita tahu oh ternyata yang paling dekat dengan dalil ustad B kita ikuti ustad yang B tanpa merendahkan ustad yang A itu manhaj kita ya bukan oh ustad ini bid'ah ya sebagaimana ustad misalkan Syekh Al-Bani kita belajar ya kita belajar dalam kitab kitab sifat salat nabi Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan bahwasannya ketika Semi Allah limani bid'ah sedekat ini bid'ah kan gitu ya Syekh Hussaymin Syekh Bin Syekh Fa'uzan mengatakan tidak itu sunnah malah dalilnya apa yaitu ketika itidil sampai kembalinya tulang-tulang ke tempat semula sekarang saya tanya tempat semulanya tulang-tulang itu apa ini khilafnya dimana khilafnya pada asalnya asal tulang manusia kalau dia itu ya dalam kesehariannya adalah lurus Syekh Al-Bani menganggap bahwasannya ya asal kembali ke tulang semulanya ini adalah lurus kenapa karena memang manusia itu kalau diam itu lurus gak mungkin kemana-mana sedekat jalan itu gak mungkin ya kan kemudian ulama yang lain mengatakan tidak asal dari solat itu tak kalah berdiri sedekat berarti asalnya kembali ke asal mana ini nah ini khilaf khilafnya seperti itu asalnya kemana asalnya ketika Allah Akbar asalnya apa sedekat berarti kalau usaha ini dihabis lukuk kan lepas sedekat dia kembali sedekat lagi karena apa asalnya sedekat ini ketika solat bukan ketika jalan dalinya seperti itu ada usaha Al-Biti'ah ini baru baca bukunya Syekh Al-Bani tidak seperti itu Syekh Al-Bani aja gak membidahkan orang yang berkata seperti itu beliau mengatakan bid'ah orang yang melakukan itu pendapatnya itu bid'ah bukan orang yang bid'ah tapi apa orang yang melakukan yang ini yang begini itu bid'ah pendapat seperti ini tapi tidak sampai membid'ahkan ya ulama yang berfatwa seperti itu ya nah ini khilafnya biasa seperti ini ya biasa seperti ini taib kemudian beliau mengatakan walaysa ma'ahu ahadun wal-nabiyya walaysa ma'ahu ahadun dan ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali nada ternyata kemudian idhrufi'ali sawadun azim fazanantu annahum ummati kemudian aku menengah ke atas aku diangkat ke atas ya aku melihat subhanallah masya Allah ada umat yang sangat banyak sawadun azim itu umat yang sangat banyak kemudian aku mengira bahwasannya itu adalah umatku ini umatnya nabi ini musa dan umatnya banyak sekali umatnya nabi musa ya kemudian aku melihat di tempat yang lain ternyata ada umat yang sangat banyak kemudian dikatakan kepada aku ya inilah umatmu wahai muhammad sangat banyak lebih banyak dari umatnya nabi musa kemudian beliau dikatakan pada beliau dan diantara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka kemudian nabi pergi dari tadi berbincang sama sahabat tadi menyampaikan hadis tersebut nabi pergi dan masuk rumahnya kemudian manusia ngomong kira-kira siapa ya ini yang masuk 70 gorongan ini 70 ribu orang yang tanpa hisab tanpa adab sebagian mengatakan kami berharap mereka adalah para sahabat kami berharap mereka yang senantiasa mendampingi nabi sallallahu alaihi wasallam baik dikalah senang maupun dikalah susah para sahabat waktu itu berharap seperti itu karena apa mereka sahabat sebagian mereka mengatakan dan mereka sebagian berharap bahwasannya kira-kira semoga saja itu orang yang dilahirkan dalam islam yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sekalipun kemudian ada yang kayaknya yang ini kayaknya yang ini masih kayaknya kayaknya mereka para sahabat berapa-berapa kemudian nabi keluar dari rumahnya setelah itu mengabarkan siapa mereka mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta rukiah yang pertama jadi rukiah itu boleh minta rukiah itu hukumnya boleh ya meminta rukiah hukumnya boleh dalam islam akan tapi mengurangi tawakkal mengapa terkadang begini kalau tak kalah orang meminta rukiah kepada ustad fulan misalnya bereaksi ya kemudian minta ustad fulan kok gak bereaksi kok biasa-biasa saja akhirnya apa anak tak rukiah minta rukiah ke ustad fulan yang tadi itu rukiahnya mandi ya rukiahnya mandi seolah-olah yang menyembuhkan dirinya itu adalah ustad fulan sama seperti anda datang kepada dokter boleh boleh hukum asalnya ya akan tapi tak kalah anda menyandarkan kesembuhan ini kepada dokter ini gak boleh misal aku judul dokter iku musti mari nah ini gak boleh kata-kata seperti ini ya kita boleh menganggap dokter itu lebih ahli boleh tapi kalau kita mengatakan aku jodoh di dokter itu aku cocok dengan dokter itu dia setiap saya ke rumah dia ke kliniknya selalu sembuh ini menisbatkan kesembuhan kepada dokter ini gak boleh harusnya bagaimana ya kita gak anggap dokter fulan itu kita anggap bahwasannya ilmunya atau dalam masalah diagnosa dia bagus sehingga cocok dengan kita tapi yang menyembuhkan kita harus meyakini bahwasannya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita meyakini yang menyembuhkan adalah dokter gak boleh kemudian siapa mereka yaitu orang-orang yang tidak minta rukiah yang pertama yang kedua yaitu orang yang tidak berobat dengan kai kai itu obat seperti apa dengan bersih yang dibakar dipanaskan kemudian ditusuk apa di nyos ini kaki gini kan di tempelkan kaki tas gitu ya seperti itu itu namanya kai ini boleh boleh pengobatan ini ya dulu memang dilarang oleh Nabi S.A.W. kemudian diperbolehkan akan tetapi ya kai ini walaupun diperbolehkan Nabi S.A.W. apa mengatakan jangan apa namanya melarang ya memakruhkan berobat dengan kai kecuali solusi terakhir ya walayatatayyarun dan mereka tidak beranggapan sial ini sangat banyak sekali di masyarakat kita wa'alarubbihim ya tawakalun dan mereka selalu bertawakal kepada Allah ya tawakal diantaranya ya kalau misalkan anak itu ya di tempat saya gak boleh kalau orang orang apa hamil dilarang menyembelih ya dilarang membunuh ular membunuh hewan nanti anaknya cacat tapi ini adalah tatoyur gak boleh kita harus lakukan justru ya dulu anak anak saya setiap istri saya hamil waktu awal-awal dulu ingin sengaja sengaja ingin membuat mereka itu berpikir logis pas waktu istri saya hamil saya menyembelih jangan menyembelih nanti anak yang saya sembelih itu ayamnya bukan anak saya ya keluarga diantara keluarga jangan menyembelih anakmu istrimu meteng istrimu hamil yang saya sembelih ayamnya bukan anak saya bismillah bismillah saya sembelih kemudian ya lele membunuh apa namanya lele kan kalau gak dikepro kepalanya jangan dikepro kepalanya nanti anakmu kepalanya gini ayam bismillah sengaja saya biar apa merontokkan itu merontokkan khorofat itu ya kemudian ada anggapan di tempat saya juga kalau jemur pakaian jemur popoknya anak itu tidak boleh melebihi kepala gak boleh tinggi-tinggi ya nanti entah apalah entah sawanan entah apa pokoknya seperti itu bapak saya kan punya saya kira orang-orang juga protes eh buce mulu ya gak apa-apa yang saya kira anunya bukan anak saya selalu sejauh seperti itu biadillah Allah subhanallah jaga ya luyo kan gitu kemudian masalah tingkepan yang tujuh bulanan itu dikatakan anak tingkepan nanti anaknya begini dan begitu nanti anaknya bandel tak tanya anak sebutkan mohon maaf saya sebutkan bulan-bulan yang bandel-bandel di daerah saya itu mereka ditengkepi atau tidak ditengkepi berarti gak kapul gitu kan ya nah ini tidak ada tidak ini khorofat seperti ini ini gak boleh dan kita percaya dengan sesuatu yang sial yang akan menerpa kita maka ini gak boleh Nabi SAW mengatakan at-tiar itu syirk at-tiar itu syirk wa ma minna illa walakin yutiba bittawakul akhama Qol AS tiara beranggapan sial dengan sesuatu merupakan kesyirikan beranggapan sial dengan sesuatu merupakan kesyirikan diulang-ulang terus sama Nabi kemudian Beliau mengatakan ya kita semua pasti Pernah merasakannya Walakin akan tetapi Bisa dihilangkan dengan tawakkal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah hafal doanya Kalau tidak hafal doa Bismillah tawakkal doa Allah Tapi ingat Nabi s.a.w. mengajarkan kita Doa Yang berkaitan Tadkala kita ada firasat-firasat buruk Untuk melakukan sesuatu Tadkala misalkan kita keluar rumah Tiba-tiba ada burung di atas Waduh ini jangan-jangan Ada apa ini Tidak berangkat Takut ada bahaya di depannya Maka ini tatoyur Ini merupakan kesyirikan Ini tidak boleh Maka doanya apa Allah mengatakan Nabi s.a.w. mengajarkan Allahumma la khaira illa khairuk Wala tayra illa tayruk Wala ilaha khairuk Mudah kan Allahumma la khaira illa khairuk Wala tayra illa tayruk Wala ilaha khairuk Ya Allah tidak ada kebaikan Kecuali darimu Tidak ada burung Kecuali darimu juga Ciptaanmu Dan tidak ada sesembahan Yang berhak untuk disembah Kecuali dirimu Doanya Itu yang diajarkan Nabi s.a.w. Taib Kita lanjutkan Fakoma ukashah Ibnu mihsan Ukashah bin mihsan Dia berdiri Ukashah itu adalah sahabat Nabi s.a.w. Fakola Dia mengatakan Udu'allaha an yaj'alani minhum Ya Rasulullah Aku doakan kepada Allah Agar Allah menjadikan aku Bagian dari 70 ribu Yang masuk surga tanpa adab Dan tanpa hisab Fakola anta minhum Maka engkau Termasuk darinya Taib ini yang kita Bisa garis bawahi Ayat hadis ini Ya Ukashah Bertawassul kepada orang yang soleh Yang masih hidup Untuk dimintakan Doa Boleh Boleh Ini Ya Rasulullah Doakan aku Ya doakan kepada Allah Agar aku dijadikan Termasuk golongan Dari mereka Fa'anta minhum Nabi mengabulkan Apa ya Nabi Mengatakan Iya Engkau termasuk Bagian dari Dari mereka Fa'ala rojulun akhar Kemudian Ada Fa'ala rojulun akhar Laki-laki sahabat yang lain Berdiri Fa'ala udu'ullaha An ya ja'alani minhum Ya Rasulullah Doakan aku kepada Allah Ya agar Allah Menjadikan aku Bagian dari Fa'ala Fa'ala sahabaku Kau wihau Ukashah Maka ukashah telah Mendahulimu Ini Menunjukkan Bolehnya Seseorang itu Berdoa Meminta doa Kepada orang yang Yang salih Minta doa Kepada orang yang salih Yang masih hidup Sudah mati Tidak mendengar Allah mengatakan Dalam surat Fatir Fatir tujuh Seberapa Dua empat Atau Dua tiga Dua empat atau dua tiga Antara itulah Allah mengatakan Kepada orang yang salih Yang kalian Ibadah Yang kalian minta doa Itu sesungguhnya Tidak memiliki Sedikitpun Dari kulit ari Kurma Ketumir itu Kalau untuk makan kurma Untuk buka Di antara kulit Dengan Dengan Isinya Dengan kulit Sama Bukan apa Antara biji Dengan kurmanya itu Ada pelapisnya Yang putih itu Tipis itu Nah itu orang yang Yang kita sembah Ya orang-orang yang disembah Atau sesuatu yang disembah Selain Allah Itu gak memiliki itu Gak bisa buat itu Gak bisa Gak memiliki sedikitpun Ya Kemudian Allah mengatakan Intadauhum Layasma'u Dua'akum Jika kau doa Kepada mereka Mereka gak dengar doamu Ya Mereka gak dengar doamu Walau Samiu Oke la Wissudawis Anggaplah mereka mendengar Bata Allah Anggaplah mereka mendengar Mastajabulakum Gak bisa ngabulkan Gimana logikanya Ikhwah Orang yang mati Setelah kita berdoa Kepada mereka Ya Orang yang mati Logikanya dimana Dia mati Mandi aja Lu gak bisa Mandi sendiri aja Kok mandi Ngelepas baju Juga gak bisa Gak percaya Gak percaya gak Ngelepas baju Juga gak bisa Kok dimintai Pertolongan Gak boleh Ya Solat aja Mereka aja Orang yang mati Membutuhkan doa kita Buktinya apa Dia minta disolati Anak gak wali Misalnya orang yang soleh Aku mati Jangan disolati Aku sudah pasti Masukur Gak ada Gak ada Dia minta disolati Dia minta Didoakan oleh kita Kok kita malah berdoa Kepada mereka Yang keliru Ya Masa katakan Kepada anak-anak Bersanti-santi dulu Waktu saya ngajar Masih di SD itu Saya saking Jangan takut Sama orang mati Jangan takut Sama Sama Pocong Sama itu Gak saya takut Mereka tuh Gak bisa bergerak dia Sudah mati Kalau gak percaya Besok kalau ada orang Yang mati Kamu datang Kamu kelidiki Bisa gerak apa enggak Ketawa semua Kamu kelidiki Bisa enggak Atau kamu cubit Bisa enggak Bisa enggak Ini kan Masa nanti Kalau bangun gimana Anak-anak itu Gak mau Nanti kalau bangun Gimana Gak mungkin bangun Kita untuk melatih Agar anak itu Tidak punya mental Yang tatak Yang kendel Kita Anak-anak itu Mentalnya Itu karena apa Karena sekarang Banyak video-video Yang sifatnya Seperti hantu-hantu Baik hantu Berupa kartun Itu ada sekarang Apalagi itu Yang kayak toilet itu Apa namanya Skibidi itu Toilet itu Subhanallah Ya anak saya Di masjid Teman-temannya Ada yang Lihat kayak gitu Pulang-pulang Ke kamar-pulang Ini gak berani Subhanallah Padahal biasanya Jam 12 malam itu Misalkan ngelilir Mau tidur Eh mau Ke kamar mandi Bangun sendiri Kencing sendiri Terus kemudian tidur lagi Sekarang gak Siang-siang Kita masih belum tidur Belum apa Ke kamar mandi Gak berani Ya kena saya bingung Kenapa kok ada perubahan Kayak gini Saya cek di histori youtube Subhanallah Ternyata melihat Itu Kartun Sekibidi toilet itu Ya Yang ada toilet Yang di tengah toilet Ada kepalanya itu Nunggu-nunggu gini itu Fikirannya apa Nanti kalau saya Misalkan ngelilir Dia muncul Belum gini Gimana Sekarang banyak Kayak gitu Nah Kita baca Faidah dari Hadis Ini Termasuk Merealisasikan Tauhid Ya Ya Yaitu Yaitu dengan kita Bertawakal kepada Allah SWT Lihat tawakalnya Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Tadkala mengirimkan Dari sebagaimana Di awal tadi Ya Disuruh Allah Untuk menaruh Hajar di Mekah Ditaruh Ya Hajar juga Bertawakal Kepadanya Kepada Allah Ya Sudah Kalau memang itu Perintah Allah Pasti Allah Juga akan Menyianyikan kami Ya Tadkala disuruh Menyembeli anaknya Nabi Ibrahim Bertawakal Sama Allah Sudah Lakukan Perintahnya Anaknya juga Sama Bertawakal Kepada Allah Silahkan Lakukan Bapakku Ya Makanya Allah SWT Mengatakan Kami akan Balas mereka Dengan orang-orang Yang Dengan Sesungguhnya Kami akan Membalas kebaikan Orang-orang yang Berbuat Baik Nah Kita baca Apa yang bisa Diambil dari Hadis ini Penting sekali nih Yang pertama adalah Keutamaan Para salaf Kita harus mengambil Contoh dari para salaf Dari pendahulu kita Bahwasannya Tadkala mereka Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang sifatnya Tanda-tanda Langit Yang dari langit Bintang jatuh Ya posisinya Bintang Mereka Tidak Mengait-ngaitkan Dengan sesuatu Kalau kita kan Oh ada pinjau jatuh Ada yang mau jadi Pak RT Kadang kan gitu Oh ada yang mau jadi Lurah ini Dan gitu Atau Jangan-jangan Ini disantet Nah kita selalu Kait-kaitkan Ini gak boleh Ya Balya'lamun Akan tapi mereka Mengetahui Annahu Ayatun Mina'ayatillah Mereka mengatau Bahwasannya Tanda dari Kebesaran Allah Nah ini para salaf Seperti itu Kemudian Hirsus salafi Alal ikhlas Wasyiddadi Ibti'adihim Anir riyah Ya Keutamaan salaf Yang lain Yaitu semangatnya Untuk menjaga Keikhlasan Ya Dan Kerasnya mereka Dalam menjauhi Ya Perbuatan riyah Tadi lihat Siapa yang melihat Bintang jatuh Tadi malam Saya Ya Akan tapi Aku gak sholat Tapi aku tersengat Gak bisa dilur tersengat Kalau kita kan gak Saya Ya mau sholat ini tadi Tapi kok tiba-tiba Sakis saya tersengat Ya kan gitu Sampai ditutupi salaf Ya Atau terkara kita Berpuasa misalkan Sengaja Mulutnya Dikering-keringkan Ya Gak di Gak di Dindikan Gak di Apa dilacirat mulutnya Biar Sengaja kering Biar tanya loh Antum kok lemes kok kering Iya saya puasa Nah ingin Ingin menampakkan dirinya Wah mata antum kok Nguhantuk sekali Iya tadi malam saya itu Wah sholat malam itu Waduh Merucak gak lah Lancar-lancar saya ini Nah Ini Seolah-olah Dia itu Ya Menyembunyikan amalannya Akan tetapi Justru Dia ingin di dalam hatinya Menampakkan agar orang lain itu tahu Terpada salaf tidak Seperti itu Nah Kemudian Tolabul hujjati Ala sihatil madhab Wa inaitu salafi Biddalil Masya Allah Para salaf Itu selalu minta hujjah Dalam Dalam semua pendapatnya Dia pendapat Ini kok bisa begini Apa dalilnya Ya Selalu begitu Dan pentingnya salaf dalam memahami dalil Nah Kita kan gak Pokoknya Apa kata Ustaz Insya Allah Gitu Gak tahu Apa kata Kiyai Insya Allah Kita lakukan masak Kiyai bohong Belum tentu juga Nah Bisa jadi Yang dijadikan Dalil oleh Ustaz Adalah Hadith Da'if Ya Dan dia tidak tahu Kalau ini da'if Bisa jadikan seperti itu Ya Bisa jadi Seperti itu Ternyata Hadith ini lemah Nah Kan gitu Nah Kemudian Ya itu Masyru'iyatul wukufi Indad dalil Wal'amalu bil'ilm Wa'anna man'amala bima balaghu Fakut ahsan Itu disyariatkan Seseorang Ya beramal Dengan dalil Ya Beramal Dengan Dengan dalil Dengan ilmu Ya Dia bisa mengamalkan Sungguh termasuk Perbuatan baik Tadkala ia mengamalkan Apa yang dia ketahui Misalnya Dia mengetahui Dari Ustaz Ah Dulu ternyata Amalan ini salah Tapi dia mengetahuinya Yakin bahwa Dalilnya itu sohi Ternyata setelah Dia belajar 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 Ketemulah Loh ternyata Selama ini Yang saya amalkan Hadithnya Lemah Apakah dia tidak dapat pahala Dapat pahala selama itu Kenapa Karena dia beribadah Di atas keyakinan Di atas dalil Walaupun dalilnya lemah Sebelumnya Tidak tahu kan dia Nah Setelah Diteliti Ternyata Hadithnya lemah Maka dia tinggalkan Ibadah tersebut Tapi selama dia mengamalkan Tadkala dia tahu Insya Allah dapat Pahala Karena apa Dia yakin itu adalah dari Nabi S.A.W Nah Belum mengatakan Annal wajib Ittiba'ul haqi Wa inkola ahluhu Wajib bagi kita Yaitu mengikuti kebenaran Walaupun sedikit Pengikutnya Walaupun sedikit Pelakunya Kalau hak Ya hak Batil Ya batil Jangan abu-abu Setengah hak Setengah Batil Tidak Dan dengan kait Termasuk Untuk mengambil Fa'idah dan menampakkan Suatu Suatu kebenaran Taib Allah Dan kita masuk ke Bab yang ke Lima Yaitu Babul Khawfi Minashyirqih Ini babnya Cuma Tiga dalilah Saja Sedikit Bab yang kelima adalah Bab Al-Khawfi Minashyirqih Bab Takut Dari Kesyirikan Sesungguhnya Allah tidak mengampuni Ya Orang-orang Yang berbuat Syirik Dan Allah mengampuni Dosa selain dari Syirik tersebut Bagi siapa yang Dikehendaki Kemudian Allah mengatakan Mengisahkan Kisahnya Nabi Ibrahim Yang berdoa Yahu Waqala Al-Khalilu Al-Alihisselam Dan Nabi Ibrahim Al-Khalil Berdoa Wajinubani Wabani An-Nabudal Asnam Ya Allah Jaduhkanlah Rabbi Jalhadal Balada Aminan Wajinubani Wabani An-Nabudal Asnam Ya Allah Jadikanlah negara ini Negeri Mekah Maksudnya Negeri yang aman Dan jauhkanlah Aku Dan anak Keturunanku Dari menyembah Berhala Ya kita kata Syirik Syirik itu apa artinya Asyirku Sorfu Syai'i Minal Ibadati Ligheirillah Yaitu Memalingkan Sesuatu Dari ibadah Kepada selain Allah Kalau memang itu adalah Ibadah itu Hanya adalah Hak Allah Maka kita tidak Diperbolehkan Ibadah kepada selain Allah Ya Di antaranya bentuknya Yang lain adalah doa Dengan misalkan Di kita Kalau nenek-nenek kita dulu Kalau Disitu ada gumuk Tahu gumuk pak Gumuk itu apa Sedikit Kayak bukit kecil Dulu nenek saya Kalau kita mau main Disitu Kita kadang itu main Golek Manok Manok Manom Apalapan Nyari-nyari lah Namanya anak kecil dulu Kan beda Sama sekarang Kita mau ke situ dulu Sama nenek Sama mbak Dianu Nanti kalau mau ke sana Nanti bilang Amit mbak Putunya Api liwat Disuruh amit Putunya Namanya anak kecil dulu Laku Pas kita masuk Amit mbak Amit Ini kan berdoa Kepada Selain Allah Meminta perlindungan Kepada selain Allah Nggak boleh Dan ini syirik besar Ya ini syirik Syirik besar Nggak boleh Kemudian Makna dari Allah tidak mengampuni Orang yang berbuat syirik Kepadanya Yaitu Dia tidak mengampuni Tadkala orang tersebut Mati Belum Bertaubat Dari kesyirikan Kalau sudah bertobat Misalkan orang dulu Pernah berbuat syirik Kemudian bertobat Dia mengampuni apa tidak Allah Allah mengampuni atau tidak Mengampuni Insya Allah Karena kita bertobat Tapi kalau orang tersebut Berbuat syirik Kemudian mati Maka Ya Allah tidak akan Ampuni dosanya Nah Ya Allah mengampuni Dosa selain syirik Dosa-dosa besar itu Ini dalil bantahan Bagi orang khuarij Yang mengatakan Pelaku dosa besar Kekal di neraka Terkeluar dari Islam Nah orang-orang khuarij Mengatakan seperti itu Ya Pelaku dosa besar Keluar dari Islam Dan Dia kekal di neraka Ini orang-orang khuarij Mengatakan seperti itu Ya Ini bantahan ayatnya Allah mengampuni Dosa selain dari Syirik Bagi siapa yang dikehandaki Dan ini juga bantahan Bagi orang murciah Ayat ini Ya pelaku dosa besar Ya orang yang taat kepada Allah Sama saja Yang penting dia mengucapkan Seperti itu Yang penting dia hatinya Nah hatinya Yang penting dia pengimani Sama saja Ya Allah mengatakan Lima iya sya' Bagian dikehandaki Ya kalau tidak dikehandaki Tidak diampuni Nah Taib Kita lanjutkan Kita baca Nah Apa yang bisa kita ambil dari Dari ayat di atas Yang pertama adalah Anna syirka a'zamudhunub Bahwasannya kesyirikan adalah Dosa yang paling besar Li anna Allah ta'ala akhbaru Annahu la yagfiru limaylam yatub minhu Karena Allah mengabarkan Allah tidak akan Mengampuni Orang yang berbuat syirik Ya Bagi siapa yang tidak Bertaubat kepadanya Kalau orang membunuh Masih ada kemungkinan Saya tanya Orang yang membunuh Kemudian dia Mati Disolati atau tidak Disolati Kalau tidak ada yang menyolati Justru semua berdosa Kenapa Fardukifaya hukumnya Orang yang bunuh diri Disolati atau tidak Disolati Kalau semua orang Tidak ada yang mau menyolati Dosa semua satu kampung Kenapa Dia mati masih dalam keadaan Beragama Islam Akan tetapi Dia melakukan dosa Ya Seperti itu Kemudian Yang kedua Faedahnya Annaman ada syiriki Minadzunubi Iza lam yatub minhu Dahilun tahtal Masyiyah Ada pun orang Yang berbuat syirik Eh apa Ada pun orang yang berbuat Dosa-dosa besar Atau dosa yang dibawah Dari kesyirikan Tadkala dia mati Dan belum Bertobat Maka dia masuk Pada Masyiyah Kehendak Allah Jika Allah kehendaki Allah ampuni Jika Allah kehendaki Tidak diampuni Ya Kemudian ketika Al-Khobu Minasyiriki Ya Apa faedahnya Takut dari kesyirikan Fa'inna Ibrahim A.S. Wahua Imamul Hunafa Walladzi Kassarul Asnam Biadih Khawfahu Ala nafsi Fa'kaifamindunihi Ya Nabi Ibrahim A.S. Imamul Hunafa Imamnya orang-orang Yang bertauhid Ya Dan dia menghancurkan Berhala-berhala Dengan tangannya Ya Akan tapi dirinya Masih takut Terjurumas Kepada Kesyirikan Ya Dan tertakut kepada Allah Anak-anaknya terjatuh Pada Kesyirikan Buktunya apa? Doanya Ya Allah Wajunu bani Wabani Ya anna Wudal Asnam Jauhkanlah diriku Dan anak keturunanku Dari menyembah Berhala Ya ini Nabi Ibrahim A.S. Takut kok kita Santai Santai Males ngaji Tauhid Gimana Ini masih Mokotima kita Bab 1-5 Kita bertauhid Masih Mokotima Masih Mokotima Tapi Kenapa Mokotima itu Bab 1-2-3 Itu kita Disampaikan Bahwasannya orang yang Bertauhid Seperti ini Dan seperti itu Kemudian Bab ke 1-2-3-4 Orang yang bertauhid Begini dan begitu Diberi keutamaan Keutamaan Bab yang kelima Yaitu Ditakut-takuti Bahwasannya Orang yang Berbuat syirik Tidak diampuni Dan begini Dan begitu Nanti pada Pertama berikutnya Bab 6 Itu masuk Contoh-contohnya Apa saja Yang kesyirikan Kita tahu Orang mentahidkan Allah pasti Nanti masuk surga Orang yang berbuat syirik Nanti akan Kekal dan neraka Misalkan Kita tahu itu Tapi apa sih Syirik itu Yang kayak gimana Syirik itu Nah kan gitu Itu ada pada Bab ke-6 Berapa pertemuan ini Empat ya Empat pertemuan Kenapa sebulan sekali Alhamdulillah Nah Kemudian yang kedua Masyru'iyatuddu'a Kemudian yang keempat Masyru'iyatuddu'a Lidaf'il bala Wa annahu La gina lil insani an rabbih Ya Disyariatkan Berdoa Kepada Allah Untuk Menolak bala Ya Nolak bala Itu bukan Dengan Apa namanya Beras Kudi kasih berambang Kasih Cabai Taruh di luar Atau pakai takir Ya Makanan Taruh di perempatan Itu bukan Tolak bala Justru itu Malah makani Syetan Atau makani Itu Kisirikan ini Ya Ya Kejakinan seperti ini Merupakan Kisirikan Ya Nggak boleh Ya Kita disuruh Eh namanya Perhatikan Kalau kita itu Allah mengatakan Inna syaitan Lakum adu'un Fattakhiduhu adu'a Sesungguhnya Syaitan itu musuh Bagi kalian Jadikan itu musuh Musuh kok dipakani Lebih Ya kan Lep Pernah musuh Dipakani Lebih Yang namanya musuh Ya Kalau bisa Nggak usah dikasih makan Biar dia kelaparan Ini Kalau nggak Musuh dipakani Ya Seneng Melahkuat Nanti Ya Kemudian Ini adalah Ayat ini Bantahan Bagi orang-orang Yang bodoh Yang mengatakan Ada orang-orang yang mengatakan Syirik itu Ya tidak akan Terjangkit Kepada umat ini Ini umatnya Nabi Umat Tidak akan terjatuh Kepada kesyirikan Maka mereka merasa aman Dari kesyirikan Ya Akan tetapi Justru mereka malah terjatuh Pada Kesyirikan Kemudian Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Akhwafu ma akhwafu alaikum Asyirikul asghar Fasuhila anhu faqul ar-riya Nabi mengatakan Sungguh Perkara yang Paling aku takutkan Menimpa kalian Kata Nabi Syirikul asghar Syirik kecil Apa itu? Ditanya para sahabat Sahabat bertanya kepada Nabi Apa itu ya Rasulullah Syirik kecil? Ar-riya Yaitu Ria Ria adalah Ithharul ibadati Likos diru Ruyatin nas Laha Fayahmidunahu alihah Yaitu Menampakkan ibadah Dengan tujuan Agar dilihat oleh manusia Itu tujuannya apa? Agar manusia Memujinya Ya Kalau menampakkan ibadah Agar tujuannya Orang-orang itu Juga mengikut Ibadah kita Maka ini boleh Tapi Berat Sekali Beratnya apa? Antara Kayak seperti Pembatas kertas itu Ya Kertas Antum diberatasi atasnya Antum bisa menata niat Antum aman Jika gak bisa Jatuh ke bawahnya Ya Berat sekali Misalkan antum sholat Sholat Tahiyatul Masjid Kemudian antum sholat Memperbanyak sholat Memperbanyak baca Quran Itu Mau gak Mau kan dilihat oleh orang Tapi jika niat antum Disitu agar orang Ikut-ikutan baca Masya Allah Antum dapat mahal Disitu Tentang ada orang yang mengikuti Ya Allah Rasul Mengatakan Siapa yang menunjukkan Dalam Islam Sunnah Ya Yang baik Maka Dia akan mendapatkan Pahala Sebagaimana Pahala pelakunya Yang itu Tunjukkan Membaca Quran Nah niatkan aja Biar siapa tahu Orang yang Ya Orang yang Apa namanya Melihat saya Juga ikut-ikutan Ya Contoh seperti Saya pernah merasakan Tadkala Mau masuk Di suatu masjid Masjid asjidik Di sepanjang Tadkala Ramadan Itu Antara Maghrib Dan Isya Itu sudah full Semua megang usaf Sudah Baca semuanya Nah Sedangkan Ana masuk Selat sunnah Kemudian Setelah duduk Yang lain Baca Quran Masjidik Saya cuma buka HP Ini kan gak enak Akhirnya Ya sudah HP taruh Buka Musaf Akhirnya Hadis tergerak Yang mereka ini Dapat pahala Seperti itu Ya Nah Taib Apa yang di Yang bisa diambil Dari Hadis di atas Ya Siddatul khafi Minal wuku'i Fi shirkil ashor Yaitu Ketakutan Yang sangat Dari terjangkit Penyakit Itu shirk kecil Shirk kecil Yaitu Nabi mengatakan Sheshalif Fatiha Mengatakan Annal rasul Takhawwa Famin wuku'i Takhawwa Fansyadidan Yang pertama Nabi sangat takut Terjangkit Shirk kecil Menimpa Para sahabat Wa anna hu Takhawwa Min wuku'i Fi sholihin Dan beliau ini Lebih takut lagi Ya Terjangkit Pada orang-orang Yang soleh Dan ria itu Nggak ada Orang yang Apa Apa Kepada orang-orang Yang Yang nggak soleh Penyakit ria Menjangkit pada Orang-orang yang soleh Nggak ada orang Misalkan minum-minuman keras Ya Dia ria Dia nggak ria Sebenarnya Nggak ada ria Ria kecuali ibadah Ria pada ibadah saja Dia di-share minuman keras Itu bukan ria Tapi apa Al-Mujahir Ya Dia orang yang terang-terangan Dalam melakukan dosa Tapi ibadahnya Nggak terputus Ya Tapi dia dapat dosa Tapi kalau ria Nggak antum sholat Antum ibadah Bukan hanya ibadahnya Yang terputus Antum ibadahnya terputus Juga dapat Dosa Nah Kemudian Perbedaan dari Ini ada Yang namanya Kan Nabi mengatakan Ashir kul azgor Shirik kecil Jadi shirik dibagi menjadi Dua Shirik besar Shirik kecil Shirik besar Yang pertama adalah Ini menghapus seluruh Amal Orang yang berbuat shirik Terhapus seluruh amalnya Kemudian shirik kecil Menghapus amal Yang disiriki tadi Misalkan jadinya surat sunnah ria Maka ibadah Yang terhapus adalah Pahala dari surat Sunnah tadi Ada pun sholat-sholat yang lain tidak Bedanya disini Kemudian yang kedua Shirik besar Pelakunya keluar dari Islam Ada pun shirik kecil Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Shirik besar Pelakunya kekal di neraka Jika tidak bertobat Tadkala dia mati Shirik kecil Pelakunya tidak Kekal di neraka Tapi itu perbedaannya Jadi berarti ada tiga Yang pertama Shirik besar Menghapus seluruh Pahala Seluruh dosa Dosa ini dihapus Melakukan shirik gimana Shirik besar Menghapus seluruh Pahala Shirik kecil Yang dihapus pahalanya Yang dilakukan tersebut Satu pahala Shirik besar Mengeluarkan pelakunya dari Islam Shirik kecil Tidak melakukan pelakunya dari Islam Shirik besar Yang mengekalkan pelakunya dari Neraka Shirik kecil Tidak mengekalkan pelakunya dari Neraka Faham disini ya Taip Kita masuk adis yang terakhir Ya Taip Belum terakhir Dua lagi Belum mengatakan Tidak mengekalkan pelakunya dari Bidu Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Ana Rasulullah S.A.W. Kala Man mata Wahu Yada'u Man mata Wahu Yada'u Lillahi Niddan Dakhul Nar Barang siapa yang mati Yang meninggal dunia Sedangkan ia menyembah Tandingan Atau sekutu Ya sekutunya Allah Sekutu bagi Allah Ya Allah Tidak punya sekutu ya Maksudnya Menyembah sekutu bagi Allah Maka dia akan masuk Neraka Maksudnya Barang siapa yang mati Dan dia berbuat shirik Menyembah kepada selain Allah Maka dia Masuk Neraka Ya Adapun Yang bisa diambil dari hadis ini adalah Ya At-takhwifu minasyirki Walhasu ala taubati minhukubilal maut Ya Kita Harus takut kepada kesyirikan Dan kita Ada anjuran Agar kita senantiasa bertawbat Sebelum Sebelum kita Wafat Ya An-nasyirka La yufaru illa bittawbah Bahwasan shirik itu Tidak diambuni Kecuali dengan Tawbat An-nakul laman da'ama Allahi nabiyan Au waliyan Au hayyan Au mayyitan Au hajaran Au syajaran Fakot ja'ala niddandillah Barang siapa yang menyembah Kepada selain Allah Baik itu Berupa Yang disembah nabi Yang disembah wali Yang disembah orang hidup Yang disembah orang mati Yang disembah patung Yang disembah pohon Yang disembah malaikat Sungguh dia telah menjadikan Sekutu bagi Allah Ini termasuk perbuatan Kesirikan Ya Ada pun hadis yang terakhir Ya Nabi s.a.w. mengatakan Dari sahabat Jabir bin Abdillah Barang siapa yang bertemu Dengan Allah Maksudnya mati Bertemu dengan Allah Dan dia tidak berbuat syirik Kepada Allah Maka dia akan masuk surga Pasti masuk surga Ya Masuk surga Jadi kata Syawasipan Ada beberapa tingkatan Ya Yang pertama adalah Orang yang masuk surga Tanpa hisap Sebagaimana tadi Ya Dia gak dihitung Sudah Allah Sudah kamu sudah masuk surga Sudah Gak ditimbang dia Langsung sudah masuk surga Gak dihisap Ada yang masuk surga Dihisap dulu Dihisap Oh ternyata Kebaikannya lebih banyak Dia masuk surga Ada orang yang masuk surga Ya Ya itu Pahalanya sama Ya jadi seperti Ashabul Araf Ya Ashabul Araf itu Pahalanya sama 50-50 sama dosanya Dia masuk surga Nunggu orang-orang Yang masuk surga Yang lang asli Masuk surga Dia masuk semua Baru dia Ini Ashabul Araf Kemudian orang yang masuk surga Harusnya dia masuk neraka Harusnya dia Masuk neraka Tapi karena Allah Mengampuni dosa-dosanya Dia masuk Surga gak diatap Ada orang yang masuk surga Mampir dulu Dia punya kebaikan banyak Ya misalkan Dan dia juga punya dosa Lebih banyak lagi Atau dia punya kebaikan sedikit Tapi dia punya dosa banyak Tapi bukan syirik dosanya Maka dia dimasukkan ke neraka Dicuci dulu Kemudian Apa Dia dimasukkan ke surga Dan yang terakhir Orang yang masuk surga Tanpa amal Ya Itu disebut Utakaul Rahman Ya orang yang dibebaskan dari Ya oleh Oleh Ar-Rahman Ya disebut Jahanamiyun Mantan Penduduk neraka Jahanam Orang surga itu Ada julukannya Jahanamiyun ya Orang surga Mantan Kalau kita Mantan mapi Dan di surga itu ada Mantan penduduk Jahanam Itu orang yang tidak pernah Beribadah kepada Allah Tapi dia gak berbasyidik Ya Allah masukkan tangannya Dicakup Diambil Ya Beberapa Beberapa cakupan saya kurang tahu lupa Diambil Ya Di neraka Diambil Kemudian Dimasukkan ke sebuah Sungai kehidupan Ya Kemudian dia bersih Dan dimasukkan surga Ini orang yang terakhir Masuk surga Nah Ya Dan barang siapa Yang bertemu dengan Allah Dan dia berbasyidik Kepadanya Maka dia masuk Masuk neraka Ya Fa'ira yang dalam hadis ini Adalah yang pertama Annahu Laisal ibrotu Bikasratil amal Bukan Yang dianggap itu Bukan banyaknya amal Ikhwah Wa innama L'ibrotu Bissalamati Minasyirk Ya Yang diambil pelajaran Di sini adalah Selamatnya Seseorang Dari kesyirikan Ya Bayanu Ma'na Penjelasan tentang Makna La ilaha ilallah Yaitu Yang pertama adalah Meninggalkan kesyirikan Dan beribadahnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Pernah belajar Mungkin kitab-kitab Akhidah Atau kitab-kitab Yang sebelum-sebelumnya La ilaha ilallah Itu punya dua rukun Rukun yang pertama Adalah La ilaha Itu annafi Ya Meniadakan Semua sesembahan Kemudian Rukun yang kedua Illallah Dan menetapkan Sesembahan Yang berhak Untuk disembah Adalah Allah saja Ya Ini rukun La ilaha ilallah Allah mengatakan Wa miyakfur bitoghud Wayu'min billah Faqadistam Saka bil'urwadil wasqah Lanfiswa malah Barang siapa Yang kufur Kepada ta'ud Kufur kepada sesembahan Selain Allah Dan dia beriman Kepada Allah Ingat-lihat Mengkufuri Sesembahan Selain Allah Kemudian dia Mentauhidkan Allah Ini maknalah Ilaha ilallah Taib Allahu'alam Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ilaha Anta Astaufiruka Wa atu Wa ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.